Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin Kembali lagi sama saya, Abdul Fattah Arifin Dan kali ini kita akan mengupdate Pembangunan Pelabuhan Muara Angke Tapi dari sisi dermaganya teman-teman Karena beberapa bulan yang lalu Tepatnya sekitaran bulan Oktober tahun 2022 Untuk terminalnya di Pelabuhan Muara Angke Ini sudah diresmikan ya oleh Gubernur sebelumnya Pak Anies Rashid Baswedan Dan saat ini lagi menuju ke derbangganya teman-teman Yuk kita langsung aja lihat Sudah sampai di mana progresnya Dan disini juga saya melihat ada semacam tanggul Tanggul pesisir pantai teman-teman Ciri khas tanggul pesisir pantai itu Dia menggunakan silinder beton teman-teman Yuk langsung aja kita melihat Di dermagah Pelabuhan Muara Angke Bismillahirrahmanirrahim Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Selamat menikmati Wow sepertinya sudah selesai ya Tinggal sedikit lagi nih teman-teman Kalau kita lihat Untuk alat beratnya Di sisi Dermagan ini sudah diangkat Semua sepertinya teman-teman Di beberapa minggu yang lalu Di sini masih ada alat-alat berat Yang turun ke Air ya Iya Ini sudah keluar semua Sepertinya teman-teman alat-alat beratnya ya Wow keren juga nih pekerja di sini Cepat banget pemerjaannya Dan ini Di depan kalian ini Ini ciri khas dari Tanggul pesisir pantai itu Dia menggunakan silinder beton teman-teman Dan kemungkinan besar Nanti kalau NCICD ya National Capital Integrated Coastal Development Ini berlanjut Kemungkinan besar ini Dia akan Lurus terus ya Menuju Sedikit ke tengah laut ya Untuk membendung aliran air pastinya ya Wah keren nih kontrakturnya nih Dan di sini teman-teman Dan sebenarnya Di sisi kiri kita ini Ini sebenarnya jalan inspeksi ya Karena memang Air laut itu semakin naik ya Karena di kutub utara dan kutub selatan di sana Airnya makin mencair Sehingga permukaan air Di dunia Itu bertambah Karena SS nya Sudah pada ini semua ya Sudah pada Mencair Sehingga Ya ini salah satu dampaknya Sangat jelas sekali ya Bahwa Apa Air hop itu Ataupun Air laut Itu Sangat Terlihat sekali ya Selamat menikmati 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 sebenarnya kalau kita terbang agak jauh ini teman-teman, teman-teman di sisi sana tuh itu saya pernah terbang juga disana itu dia itu yang akan dijadikan Giant Sea Wall cuma kemarin tuh agak ketahan ya dan di depan kita ini adalah tentrapot ya, ataupun bisa dibilang tanggul lah tanggul pemecah ya, pemecah ombak dan kalau kalian lihat di sebelah sana tuh yang ada pulau itu kita kesana aja lah ya, biar kalian gak penasaran yang ini nih sebenarnya akan dijadikan dijadikan Giant Sea Wall tapi sedikit tertahan ya ini dia ini Giant Sea Wall teman-teman ataupun pulau reklamasi ya yang akan dijadikan penangkal aerob ya ini dia ini bentuk bentuk burung Garuda nih teman-teman ada saudara kita tuh nelayan disana ini ngapain disini tangkap ikan lah kalau kalian mau lihat bentuknya kayak apa ini yang ini kalian bisa buka video yang ini nanti saya taruh di itu deh di deskripsi kalian tinggal klik itu ini nih kalau kalian ya lihat paling atas sekali saya pernah terbang di atas 500 meter disini itu dia kepakan sayapnya pasti kepakan sayap kayak ada jargonnya seseorang ya ngomong kepakan sayap itu sudah ada teman-teman di sisi kiri kalau gak salah kepakannya tapi tidak di gak lanjut ya karena beda pemimpin beda kebijakan ya dan pasti ada pemikirannya juga mereka ya kita hormati saja oke sampai disini dulu jalan-jalan kita ya melihat derbaga pelabuhan Mora Angke ya yang sepertinya sudah jadi ya teman-teman Masya Allah ya kontraktor Indonesia itu hebat-hebat ya pekerjaan Indonesia kalian gak usah ragukan lagi kehebatannya karena sudah sangat banyak karya-karya anak bangsa di negeri ini ya yang sangat berkualitas seperti JIS ya Jakarta International Stadium itu 100% pekerja Indonesia ya dan itu termegah sih menurut saya di Asia ya Masya Allah terus ada Formula E juga itu dikerjakan 100% pekerja Indonesia dan masih banyak lagi karya-karya pekerjaan Indonesia yang sangat berkualitas ya dan diakui di tingkat internasional dan itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan dan saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata atau salah-salah review saya hanya manusia biasa teman-teman yang tidak lepas dari kata salah ataupun hilaf dan yuk kita dukung terus pemerintah kita dalam membangun negeri ini hindarkan ujaran kebencian hindarkan maki-makian karena semua itu yang akan memecah belah bangsa ini dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya dan terima kasih juga untuk para purna tugas ya yang pernah mengabdi di negeri ini jizat kemulaukaran kita jangan sampai lupa teman-teman jasa-jasa orang-orang terdahulu kita karena suatu bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa orang-orang terdahulunya karena adanya pembangunan saat ini pun pasti ada orang-orang yang pernah mengabdi di negeri ini dan akhir kalam saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh Indonesia maju maju selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih